Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya? Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, Kemarin siang pukul satu, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah, Yesus berkata kepadanya, Anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, Ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Terima kasih telah menonton!